Baik, shalom. Hari ini kita akan melanjutkan seri khutbah kita Siapakah Aku Ini dan Ini adalah bagian yang ke-6, bagian terakhir dari seri ini. Kita kembali melihat teks kita, Matthew 16, 13-19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah tamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan menerikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Kepadamu akanku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Nah, saudara-saudara yang mengikuti seri ini sampai seri ke-6 sudah mengerti, tapi mungkin juga ada yang baru mengikutinya. Kita sudah membahas bagian ini di dalam beberapa bagian. Yang pertama, saya bahas tempat di mana percakapan ini terjadi, dan itu terjadi di Kaisarea Filipi, sebuah wilayah di mana ada begitu banyak penyembahan kafir ada di sana. Dan Yesus tampil di sana, dan menuntut sebuah jawaban dari pertanyaan yang dia berikan. Yang kedua adalah pertanyaan Yesus yang pertama dan jawaban yang diberikan, menurut kata orang. Siapakah anak manusia? Lalu mereka menjawab, memberikan ada yang mengatakan, Yohanes, Pembaptis, Elia, Yeremia, seorang dari para nabi. Kelihatan dari jawaban itu, mereka begitu menghargai Yesus, begitu tinggi setingkat dengan nabi-nabi. Tapi sayangnya belum benar, karena Yesus lebih tinggi dari nabi. Yang ketiga adalah pertanyaan Yesus yang kedua, dan jawaban Pedrus, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Yesus menuntut pertanyaan yang sifatnya pribadi. Orang lain boleh berkata, aku itu Yeremia, Elia, dan juga Yohanes, Pembaptis, seorang dari para nabi. Tapi kamu sendiri itu bagaimana tanggapannya terhadap aku? Dan Pedrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan yang keempat adalah respon Yesus terhadap jawaban Petrus. Nah kita bahas ayat per ayat. Di ayat yang ke-17, Yesus bilang, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu pada memelainkan Bapakku di surga. Kalau orang sampai bisa mengenal Yesus dengan benar, itu bukan karena prestasi manusia. Itu bukan karena kepintaran manusia. Baik di dalam menerima maupun di dalam menyampaikan insil. Itu semua adalah pemberian anugerah dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak bekerja dan membuka hati, tidak ada orang bisa percaya. Karena itulah maka orang sudah percaya kepada Kristus harus berbahagia. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Lalu selanjutnya kita sudah bahas ayat 18. Engkau adalah Petrus di atas batu karang ini. Aku akan menerikan jemaatku. Harusnya gerejaku dan alamau tidak menguasai. Yesus bernubuat bahwa dia akan bangun gereja. Dan gereja itu akhirnya dibangun pada hari Pentecostal. Gereja bukan gedung. Gereja bukan organisasi. Tapi gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Dan dimulai di hari Pentecostal. Alamau tidak menguasainya. Satu gereja lokal bisa ditutup. Bisa dilarang. Bisa dibakar. Satu orang Kristen. Sekelompok orang Kristen bisa dibunuh mati. Tapi membasmi seluruh orang percaya dari muka bumi ini itu mustahil. Gerbang-gerbang neraka tidak bisa menguasainya. Lalu selanjutnya kita sudah bahas ayat 19a. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Nah sekarang tiba pada bagian yang terakhir. Yaitu ayat 19b. Dibadah kalimatnya berbunyi. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah apa maksud Yesus dengan kalimat ini? Nah saya akan menjelaskan tapi saudara perhatikan baik-baik konsentrasi karena mungkin tidak terlalu mudah memahami apa maksud Yesus di sini. Tapi saya berusaha sesederhana mungkin supaya bikin kita semua mengerti apa yang Yesus maksudkan. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Nah untuk memahami ini saya mau bagi lagi bagian ini di dalam beberapa bagian kecil. Yang pertama adalah makna mengikat dan melepaskan. Itu apa sebenarnya? Nah maksud saya adalah kita perlu memahami makna kata mengikat dan melepaskan bukan di dalam pengertian kita sekarang. Tapi di dalam pengertian orang Yahudi dan terutama pada zaman Yesus itu mereka memahami mengikat itu seperti apa dan melepaskan itu seperti apa. Nah untuk memahami ini saya mau berikan beberapa kutipan baru kita melihat apa maknanya. Pertama itu dari Cox. Cox bilang begini. Dalam bahasa sekolah-sekolah Yahudi mengikat dan melepaskan berarti melarang dan mengizinkan untuk menentukan apa yang salah dan tidak boleh dilakukan. Dan apa yang benar dan harus dilakukan. Rabi Samad. Nama lainnya lah Samai. Rabi Samad misalnya mengikat semua pembelajaran kafir yaitu dia melarang murid-muridnya untuk mempelajarinya. Menyatakan apa yang kita sebut sebagai pelajaran klasik sebagai sesuatu yang salah. Sementara Rabi Hillel melepaskan pelajaran-pelajaran itu. Artinya menyatakan bahwa pelajaran-pelajaran itu benar dan mendorong murid-muridnya untuk mempelajarinya. Contoh, kalau ada saksi Yehova berkunjung ke rumah saudara lalu dia bawa buku Watchtower atau Menara Pengawal atau Sedarlah. Itu bukunya saksi Yehova. Lalu dia berkunjung ke rumah Pak Lomi bagi buku itu. Lalu Pak Lomi tanya sama saya Pak Esra, saya bagaimana reaksi saya, sikap saya terhadap buku ini? Apakah saya simpan saja? Buang? Ataukah saya membacanya? Kalau saya mengizinkan Pak Lomi untuk baca buku itu, artinya saya melepaskan buku itu. Artinya Pak Lomi boleh baca. Tapi kalau saya bilang saya ikat buku itu, artinya itu buku tidak boleh dibaca. Paham ya? Oke, sekarang dari Pupit Kemendari. Penjelasan yang lebih masuk akal tentang frasa ini berasal dari penggunaan istilah ini di kalangan orang Yahudi sendiri. Dalam kitab Talmud mereka, kita menemukan ungkapan yang setara mengikat berarti melarang, menyatakan haram, melepaskan berarti mengizinkan, atau menyatakan halal. Ikat artinya haram. Lepaskan artinya halal. Albert Barnes. Frasa mengikat dan melepaskan sering digunakan oleh orang Yahudi. Itu berarti melarang dan mengizinkan. Mengikat sesuatu berarti melarangnya. Melepaskannya berarti mengizinkannya. Oleh karena itu mereka berkata tentang mengumpulkan kayu pada hari sabat. Masyab syamai mengikatnya. Artinya tidak boleh kumpul kayu pada hari sabat. Yaitu melarangnya. Masyab hilal membebaskannya atau melepaskannya. Artinya mengizinkan. Nah, dari tiga kutipan ini maka jelas bahwa mengikat berarti melarang, menyatakan sesuatu haram, tidak boleh dilakukan. Sebentaran melepaskan artinya mengizinkan, menyatakan sesuatu halal, dan boleh dilakukan. Simak satu komentar lagi dari John Gill. Hal ini dapat dipahami sebagai doktrin atau pernyataan tentang apa yang halal dan haram. Bebas atau dilarang untuk diterima atau dipraktekan dalam arti kata terikat dan lepas. Yang digunakan dalam kitab-kitab Talmud. Berkali-kali tanpa batas. Untuk apa yang dilarang dan dinyatakan sebagai tidak sah. Dan untuk apa yang bebas digunakan dan dinyatakan demikian. Di banyak tempat, kita membaca tentang seorang rabi yang mengikat dan seorang rabi lain yang melepaskan. Ribuan dan puluhan ribu contoh dari jenis ini dapat diberikan. Satu volume penuh kutipan tentang hal ini dapat dikumpulkan. Nah, menurut John Gill, berarti ribuan contoh bisa diberikan terutama dari kalangan Talmud Yahudi. Itu ada begitu banyak contoh. Rabi ini, rabi A mengikat. Rabi B melepaskan. Di dalam hukum yang sama. Dan itu benar. Demikian. Sudara, di dalam sebuah Talmud yang namanya Talmud Bafli atau Babylon Talmud. Talmud Babylon. Talmud ini buku-buku Yahudi. Buku-buku aturan-aturan Yahudi. Itu ada Talmud Babylon dan di dalam Talmud Babylon itu ada lagi bagian-bagian. Nah, ada yang namanya bagian sabat. Traktat sabat nomor 17a. Itu menyajikan perdebatan antara dua rabi, yaitu rabi Syamai dan rabi Hilal tentang berbagai macam aturan sabat. Dan keduanya seringkali tidak cocok. Nah, Hilal cenderung menerapkan pendekatan yang lebih lemah. Dengan kata lain, Hilal cenderung untuk melepaskan. Sementara Syamai itu lebih cenderung untuk mengikat. Hal-hal tertentu. Sekarang saya berikan contoh. Misalnya, bolehkah memasak atau mempersiapkan makanan pada hari sabat? Hari sabat Yahudi itu sabat Sabtu. Karena orang Yahudi mulai hari dari jam 6 sore, bukan 0-0, maka hari sabat mereka itu sudah mulai dari Jumat pukul 18 kita sampai hari Sabtu pukul 18. Itu semua namanya sabat. Dan Tuhan melarang orang Israel untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Itu harus hari istirahat dan hari berbakti. Tetapi setelah itu, orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi berusaha untuk menerapkan segala macam peraturan di sabat. Apa yang boleh dilakukan di sabat dan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari sabat. Seperti yang saya pernah ceritakan, bolehkah memakan telur ayam yang dikeluarkan oleh ayam pada hari sabat? Kalau makan telur pada hari selasa, rabu tidak apa. Tapi hari sabat, bolehkah menolong perempuan yang melahirkan pada hari sabat? Bolehkah keluar pada hari sabat dengan memakai topi yang lebarnya lewat dari tiga insi? Bolehkah memakai kalung pada hari sabat dengan segala macam peraturan mereka? Nah, salah satu yang jadi persoalan adalah bolehkah memasak pada hari sabat? Nah, dalam kasus semacam ini, maka Rabi Hilal itu mengajarkan bahwa boleh masak pada hari sabat asal apinya atau tungkunya atau kompornya sudah menyala sebelum hari sabat. Jadi misalnya kompornya sudah menyala dari hari Jumat pukul 15 atau pukul 16 pokoknya sebelum pukul 18 kalau kompornya sudah menyala maka sampai hari sabatnya kompornya masih menyala maka kamu boleh masak di atas kompor itu. Boleh. Tapi membuat api baru pada hari sabat tidak boleh. Tapi Rabi Samai lebih keras biarpun apinya sudah menyala sebelum hari sabat tidak boleh masak makanan. Hanya siap makanan jadi saja untuk sepanjang sabat. Kalau begitu maka sebenarnya di dalam urusan memasak makanan pada hari sabat hilal melepaskan Samai mengikat. Kerti ya? Melepaskan artinya mengizinkan mengikat artinya melarang Samai melarang hilal mengizinkan. Sekarang kalau orang sakit harus berpergian pada hari sabat berpergian pada hari sabat juga tidak boleh sembarang itu ada ukurannya. Tidak boleh lebih dari sekian kilo sekian mil maka saudara baca di Alkitab ada seperjalanan sabat lamanya itu ada aturannya. Jadi masih boleh jalan tapi berapa jauh itu ditentukan. Nah bagaimana kalau kita jalan atau yang berjalan itu sebenarnya orang sakit lagi sakit boleh bawa obat atau tidak. Maka hilal bilang boleh Samai bilang tidak boleh. Berarti bawa obat pada hari sabat hilal melepaskan Samai mengikat. Ya? Dalam hal makan kalau kita mau makan berdoa tidak? Doa tidak? Habis makan doa tidak? mau makan berdoa habis makan tidur iya kan? Tapi orang Yahudi tidak. Mereka mau makan berdoa habis makan juga berdoa. Nah maka setelah mereka selesai makan makanan itu perlu diberkati atau didoakan khusus sebagai doa syukur namanya birkat hamason itu adalah berkat untuk makanan didoakan khusus. Nah saudara-saudara persoalannya jadi mereka ada doa untuk makanan setelah makan ya coba saudara lihat ini ya nah itu doanya dalam bahasa Ibrani di sebelah latinya itu saya kasih terjemah hanya itu ya ya pertama Baruk atah adonai iluhinu melek ha'ulam Baruk dari Baruk itu menjadi Barak Baruk Barukah dalam bahasa Arab dari Barukah itu menjadi Barukah lalu masuk Indonesia menjadi berkat jadi kalau terjemahan Baruk atah adonai adonai itu adalah Tuhan jadi harusnya terjemahannya bukan terpujilah Tuhan kalau mau harfiah harusnya diberkatilah Tuhan mestinya begitu ya Baruk atah adonai iluhinu Tuhan Allah melek melek itu raja maka dari melek menjadi malik ya Sultan Abdul Malik nah melek itu jadi melek itu raja bukan ikan maka eli melek eli itu Allah eli eli lama sabatani ya Allahku ya Allahku jadi eli itu Allah melek itu raja jadi eli melek itu artinya Allah adalah raja nah melek ha'ulam ha'ulam itu semesta dunia jadi Baruk atah adonai iluhinu melek ha'ulam diberkatilah Tuhan atau terpujilah Tuhan Allah kami penguasa atau raja alam semesta dan kelimat selanjutnya yang memelihara kebaikan dengan rahmat kebaikan dan kasih sayang dia memberikan makanan kepada semua makhluk hidup karena kasih setianya kekal selama-lamanya dan karena kebaikannya yang besar kita tidak pernah kekurangan dan tidak akan kekurangan makanan sampai selama-lamanya demi namanya yang agung sebab dialah Allah yang memberi hidup dan memelihara segala sesuatu yang berbuat baik kepada semua orang dan yang menyediakan makanan bagi segala makhluk ciptaannya terpujilah Tuhan yang memberi makan kepada semua orang amin itu doa selesai makan jadi persoalan begini dan orang-orang Yahudi itu kan makannya itu makanan pokoknya itu roti roti itu bahasa ibraninya lehem makanya bet lehem bet itu rumah baik rumah lehem itu roti jadi bet lehem itu rumah roti makan lehem maka doa Bapak kami berikanlah kami makanan pada hari ini secukupnya makanan disitu bukan terjemahan harfiah terjemahan harfiah artos dalam bahasa Yunani berikanlah kami roti hari ini roti harian kami our daily bread nah jadi mereka makannya roti sedangkan makanan-makanan yang lain itu tambahan-tambahan telur ikan salad itu tambahan makan utamanya roti kalau kita makan utamanya nasi persoalannya adalah begini yang didoakan setelah makan itu hanya roti hanya lehem atau yang lain-lain juga telur ikan saus sambal itu perlu didoakan atau tidak sama seperti kita kalau makan nasi berdoa berdoa ya kalau makan kue tidak kan makan nasi berdoa makan ubi tidak jadi bagi kita itu yang kelihatannya yang layak disyukuri itu cuma nasi tapi yang lain-lain tidak nah persoalannya juga sama apakah doa setelah makan itu hanya berlaku bagi lehem roti atau juga makanan-makanan lain nah maka menurut Rabi Hilal doakan semua apa saja bisa didoakan tapi menurut Rabi Samai tidak hanya roti ya kalau begitu di dalam hal doa makan Rabi Hilal melepaskan untuk makanan yang lain tapi Rabi Samai mengikat tidak boleh yang lain hanya roti saja ya paham ya jadi mengikat berarti melarang menyatakan bahwa sesuatu itu tidak boleh dilakukan haram untuk dilakukan sedangkan melepaskan berarti mengizinkan menyatakan sesuatu halal dan boleh dilakukan kalau di komputer saya saya ikat komputer saya artinya tidak boleh ada yang buka komputer itu selain saya tapi kalau saya lepaskan komputer saya artinya yang lain juga bisa pakai di perpustakaan saya kalau saya ikat tidak boleh ada yang masuk dan ambil buku-buku di sana tapi kalau saya lepaskan maka boleh yang lain juga pakai buku-buku saya kalau saya ikat seibabinya tidak boleh ada yang makan tapi kalau saya lepaskan maka seibabi itu boleh dimakan saya seringkali ada buah-buah di dalam kulkas tapi hilang padahal saya tidak melepaskannya maka sekarang saya mau mengikat saya ikat anggur ikat jeruk dan lain-lain ya oke sekarang paham ya sekarang yang kedua hak untuk mengikat dan melepaskan nah dilihat dari pengertiannya bahwa mengikat dan ini berkaitan dengan aturan kehidupan umat dalam hal ini umat Israel maka mengikat itu artinya melarang umat melakukannya melepaskan berarti menyuruh umat melakukannya atau mengizinkan umat melakukannya maka disini yang berhak mengikat dan melepaskan tidak boleh sembarang orang karena ini menyangkut kehidupan beragama satu umat maka tidak bisa lu datang dari kolbano sana lu ikat lalu lepaskan sesukanya lu siapa ya maka disini mengikat dan melepaskan itu perlu otoritas khusus hanya orang-orang yang memiliki otoritas khusus lah yang bisa mengikat dan melepaskan Vincent bilang begini tidak ada istilah lain yang lebih sering digunakan dalam hukum kanonik rabi selain istilah mengikat dan melepaskan kedua istilah ini mewakili kekuasaan legislatif dan yudikatif dari jabatan rabi jadi hanya rabi-rabi Yahudi sebelumnya itu hanya ahli-ahli taurat yang mengatur semua itu makanya mereka disebut sebagai ahli kalau kamu bukan ahli jangan sembarang mengikat dan sembarang melepaskan kamu tidak punya otoritas untuk mengikat dan melepaskan dari ahli-ahli taurat itu turunlah ke rabi-rabi Yahudi nah tadi saya berikan contoh tentang dua rabi dua rabi yaitu rabi samai atau rabi samat dan rabi hilal nah rabi samai dan rabi hilal ini adalah dua tokoh di dalam sejarah Yahudi yang hidup hampir bersamaan sekitar abad pertama masehi dan mereka adalah tokoh kunci dalam perkembangan pemikiran hukum Yahudi orang Yahudi itu hidupnya bagaimana itu ditentukan oleh dua masab ini atau dua rabi ini dan silakanya adalah bahwa dua rabi ini seringkali bertentangan tadi dari contoh-contoh yang saya sudah berikan kelihatannya rabi hilal itu lebih moderat ya dia lebih toleran lebih penuh kasih sayang saudara Tuhan Yesus pernah bilang apa yang kau ingin orang lain perbuat pada kamu perbuatlah juga kepada orang lain tapi ada bentuk negatifnya bentuk negatifnya apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat bagimu jangan juga perbuat itu kepada orang lain itu dari mana itu rabi hilal golden rule yang keluar dari rabi hilal dan itu sangat terkenal dan dia mengatakan bahwa apa yang tidak kamu sukai jangan lakukan kepada orang lain itulah taurat seluruhnya sisanya hanya penjelasan itu pernyataan hilal dan rabi hilal selalu mengajar bersikap ramah penuh kasih dan menganggap bahwa semua aturan itu untuk manusia jadi jangan manusia disengsarahkan dengan segala macam aturan maka hilal lebih fleksibel maka dalam hal ini hilal banyak melepaskan tapi rabi samai itu pendekatannya lebih ketat terhadap hukum taurat dia menganjurkan suatu penausiran yang konservatif tegas terhadap hukum yahudi dan cenderung kaku dan karenanya dia begitu keras dalam banyak hukum makanya tadi bolehkah masak pada api pada hari sabat hilal melepaskan silahkan yang penting apinya sudah nyala sebelumnya tapi samai tidak boleh bolehkah orang sakit bawa obat pada hari sabat hilal lebih toleran boleh lepaskan tapi samai ikat tidak boleh bolehkah makan telur pada hari sabat telur yang dihasilkan pada hari sabat hilal melepaskan samai mengikat bolehkah menulis pada hari sabat hilal bilang boleh asal hurufnya tidak berdekatan sehingga bisa dibaca jadi kalau kamu tulis di tembok sana B taruh disini A taruh disitu B di tembok sana I kan waktu lihat kemana kamu tidak bisa dibaca A itu boleh tapi menurut samai tidak boleh menulis karena menulis itu bekerja dan bekerja itu melanggar hukum sabat tidak boleh bekerja menulis pada hari sabat itu dosa semai lebih keras maka kita bisa melihat bahwa disini dua rabi penting satu rabi banyak melepaskan satu rabi banyak mengikan tapi keduanya punya pengaruh yang besar otoritas kerabian itu ada pada mereka jadi tidak sembarang orang bisa mengikat dan melepaskan butuh otoritas khusus orang-orang dengan pengaruh yang telah diakui di dalam dunia agama dan juga masyarakat yang boleh melakukannya perhatikan dari pulpit commentary frase ini ditemukan dalam Yosebus Yosebus itu sejarawan Yahudi yang mengekspresikan kepemilikan otoritas yang tidak terbatas oleh karena itu dia berbicara tentang orang-orang farisi yang memiliki kuasa untuk melepaskan dan mengikat siapa yang mereka kehendaki dan tercatat bahwa sebuah prasasti pada sebuah patung Isus berbunyi akulah ratu negeri ini dan apapun yang kuikat tidak dapat dilepaskan oleh siapapun nah kalau begitu apakah mulai adu punya otoritas untuk mengikat dan melepaskan tidak apakah Ipensonya punya otoritas itu tidak apakah saya tidak ini hak yang sangat penting karena itu saudara ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya kepada mu ku berikan kunci kerajaan surga apa yang kau ikat di dunia apa yang kau lepaskan di dunia maka Yesus memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengikat dan melepaskan yang didahului dengan aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga maka sebenarnya pada waktu itu Tuhan Yesus sedang memberikan otoritas para rabi kepada para rasul ini penghormatan yang luar biasa kepada para rasul ingat mereka bukan siapa-siapa mereka cuma ex-nelayan semua murid Yesus itu dari Galilea satu-satunya murid yang tidak dari Galilea cuma Judas Iskariot Judas Iskariot itu artinya dari Kariot itu dari kampung Kariot jadi Judas dari kampung Kariot itu di luar Galilea tapi semua yang lain itu semua orang Galilea dan nyaris semuanya itu adalah para nelayan yang berpendidikan yang tidak tinggi karena itulah para rasul juga setelah Yesus naik ke surga pun mereka masih dipandang sebagai orang tidak terpelajar kisah 4 ayat yang ke-13 ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar jadi murid-murid Yesus tidak terpelajar tapi ternyata Tuhan panggil mereka Tuhan ajar mereka dan setelah itu dia berikan otoritas bagi mereka saudara bukankah itu sebuah penghormatan yang luar biasa seorang nelayan diberikan otoritas kerabian dengan kata lain hak otoritas yang diberikan Yesus kepada para rasul membuat para rasul itu tidak lebih rendah dari rabi-rabi Yahudi yang sudah dikenal pada zaman itu samai dan hilal Tuhan melengkapi mereka secara luar biasa dan tepat seperti yang dikatakan Paulus 1 kuritul 1 ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak tidak banyak yang berpengaruh tidak banyak orang terpandang tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti rupanya keputusan para rasul untuk mengikut Yesus dan melayani Yesus menghasilkan sebuah penghormatan yang luar biasa bagi mereka biarpun itu bukan motivasi mereka Kristus mengangkat mereka pada satu derajat yang lebih tinggi di dalam hal agama dimana mereka menjadi setara dengan para rabi Tuhan tahu menghormati orang-orang yang ikut dia terlebih yang melayani dia dan meninggalkan segala sesuatu Yohanes 12 ayat yang ke-26 barang siapa melayani aku dia harus mengikut aku dan dimana aku berada disitu pun pelayan ku berada barang siapa melayani aku dia dihormati Bapak dan nanti kalau kita baca dalam kitab Wahyu di Yerusalem baru nama 12 rasul anak domba ada di sada bersama dengan 12 suku Israel kalau saudara layani Tuhan sungguh-sungguh dengan tulus hati dengan motivasi yang lurus Tuhan tahu menghormati saudara bukan dikatakan di ayat ini bukan Yesus Bapak di surga kalau kamu melayani anaknya Bapak di surga pasti akan menghormatikan ya sekarang yang ketiga mari kita lihat kalau sudah mengerti arti kata mengikat dan melepaskan mari kita memahami perkataan Yesus ini secara lebih lengkap apa sebenarnya Yesus maksudkan apa yang kau ikat di dunia terikat di surga apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga di ayat 19 itu ya nah tadi saya sudah jelaskan bahwa kata mengikat artinya melarang menyatakan sesuatu tidak boleh dilakukan sedangkan melepaskan artinya mengizinkan atau menyatakan sesuatu boleh dilakukan itu berarti melalui kata-kata Yesus para rasul itu diberikan hak diberikan otoritas untuk menyatakan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan apa yang halal dan apa yang haram apa yang harus dihindari dan ada apa yang boleh tidak dihindari itu kuasa yang diberikan rasul-rasul mempunyai otoritas menyatakan hal itu tapi otoritas yang diberikan kepada rasul-rasul untuk diterapkan dimana perhatikan Matthew 16-19 next apa yang kau ikat dimana di dunia apa yang kau lepaskan di dunia berarti otoritas untuk menyatakan boleh atau tidak boleh dilakukan atau tidak dilakukan itu dimana di dunia di dunia yang mana jangan jawab di dunia yang fana dunia itu harus dimengerti tidak selamanya dunia itu berarti seluruh isi dunia konteks harus menentukan sekarang mari lihat kembali konteksnya geser sedikit ayat 18 mulai ayat 18 4-16 dan aku berkata kepadamu engkau adalah pedrus di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaahku saya sudah bilang tadi terjemahannya ekresia gerejaku aku akan mendirikan gerejaku berarti Tuhan Yesus mau mendirikan gereja lalu ayat 19 kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga kunci kerajaan sorga seperti saya jelaskan mereka punya kunci untuk membuka pintu keselamatan melalui gereja waktu saudara beritakan injil saudara sedang buka pintu kerajaan Allah dan orang masuk yang percaya masuk ke gereja berarti ini masih konteksnya gereja apa yang kau ikat di dunia apa yang kau lepaskan di dunia maka dunia disini dari konteksnya harus merujuk kepada gereja kalau begitu artinya apa artinya para rasul diberikan otoritas hak untuk mengelola gereja dan mereka menetapkan apa yang boleh dilakukan oleh gereja apa yang tidak boleh dilakukan oleh gereja apa yang bisa gereja lakukan apa yang tidak bisa atau tidak boleh gereja lakukan apa yang halal bagi gereja dan apa yang haram bagi gereja otoritas itu diberikan kepada para rasul mengapa itu harus diberikan karena waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia dia tidak mengajarkan banyak hal karena dia hanya fokus pada pemberitaan injil lalu tujuan kedatangannya untuk mati menebus orang berdosa setelah itu mati bangkit naik ke surga Yesus memang menerikan gereja tapi dia tidak memberikan segala macam peraturan bagi gereja oke lihat Yohanes 16 ayat 12 masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu tapi sekarang kamu belum menanggungnya masih banyak hal yang harus kukatakan tapi karena kamu belum menanggungnya habis itu Yesus mati bakit naik ke surga berarti memang waktu Yesus di dunia ini ada banyak hal berkenaan dengan gereja yang belum dikatakan oleh Yesus lalu bagaimana gereja mengetahui apa kehendak Yesus apa kehendak Tuhan maka dia memberikan otoritas itu kepada para rasul supaya para rasulah yang menetapkan aturan-aturan apa yang boleh apa yang tidak boleh dilakukan oleh gereja para rasul diberi kuasa menetapkannya sekarang pertanyaan saya kira-kira kalau para rasul diberi kuasa menetapkan mungkinkah ketetapan para rasul bertentangan dengan kehinginan Tuhan misalnya para rasul mengikat padahal Tuhan mau melepaskan mereka melepaskan padahal Tuhan mau mengikat bisa memungkinkan tidak sehingga keputusan para rasul bertentangan dengan kehendak Tuhan bisa tidak halo bisa ya bisa memang bisa kalau para rasul berdiri sendiri untuk membuat para rasul tidak berjalan sendiri kita mesti lihat konteks tadi kan Yohanes 16 ayat 12 mari kita lihat kembali ayat 12 masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya jadi bagaimana tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran roh kudus dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran nah supaya mencegah para rasul bikin keputusan sendiri ternyata tabrak dengan ketetapan Tuhan maka roh kudus diberikan dengan kata lain adalah roh kudus diberikan untuk memimpin para rasul roh kudus memberikan inspirasi roh kudus mengarahkan semua keputusan para rasul sehingga pada akhirnya apa yang diputuskan para rasul itu dari roh kudus dan tak mungkin bertentangan dengan kehendak Tuhan paham ya oke sekarang saya mau beri contoh ada masalah di gereja mula-mula setelah Tuhan Yesus naik ke surga rasul-rasul memimpin gereja dari Yerusalem sementara itu Paulus sudah pergi beritakan Injil di mana-mana nah ingat jemaat Kristen mula-mula itu adalah orang Yahudi orang Yahudi itu bangsa paling fanatik di dunia itu mau bilang Islam fanatik tidak bisa lawan dengan fanatismenya Yahudi kasihilah sesamamu manusia gitu kan lalu dia tanya siapakah sesamaku manusia itu orang yang datang bertanya karena bagi orang Yahudi sesama manusia itu hanya sesama Yahudi yang non-Yahudi itu bukan sesama manusia maka mereka tidak boleh kawin dengan orang non-Yahudi kalau sampai ada seorang anak yang kawin dengan orang non-Yahudi maka biarpun itu anak masih hidup mereka bikin upacara pemakaman bagi dia dianggap mati haram hukumnya masuk ke rumah orang Yahudi lalu duduk disana makan bersama-sama dengan dia tidak boleh makanya ketika Yesus minta minum kepada perempuan Samaria di Ones pasal 4 perempuan Samaria itu masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria tidak boleh tidak ada hukum itu nah gereja mula-mula itu jemaatnya adalah Kristen Yahudi ternyata Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di luar orang Yahudi nah ini sudah jadi masalah ini tapi bagaimana dengan orang-orang Kristen non-Yahudi kan orang-Yahudi kan sunat semua tapi kan non-Yahudi ini kan tidak sunat non-Yahudi tidak urusan dengan hukum-hukum Musa kan bukan Musa itu bukan nenek yang bukan penting bagi mereka tapi orang Yahudi Musa penting maka muncullah pemahaman eh kalau sampai orang non-Yahudi mau masuk Kristen mereka harus disunat dulu dan taat semua hukum Musa Paulus tidak setuju ini jadi masalah besar karena itu disepakati datang ke para Rasul di Yerusalem kita lihat apa yang mereka putuskan ya sekarang lihat kisah 15 beberapa orang dari Judea ke Antioquia beberapa orang dari Judea ini wilayah Israel ke Antioquia Turki dan mengajarkan kepada saudara-saudara disitu jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kamu tidak dapat diselamatkan kalau mau selamat sunat dulu kalau tidak sunat tidak selamat ayat 2 tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jembat itu pergi ke Rasul-Rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu ayat 5 tapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa nah ini masalah ini ini Tuhan Yesus sudah tidak ada lalu begitu datang masalah Rasul-Rasul mulai rapat kisah 15 ayat 6 maka bersidanglah Rasul-Rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu setelah mereka membicarakan soal itu Petrus bangun Petrus bangun lalu mulai berbicara cukup panjang mulai dari kisah Rasul pasal 15 mulai ayat 7 dan selanjutnya disambung oleh Yaakobus dan pada keputusan terakhir Yaakobus menyatakan keputusan para Rasul ayat 28 kisah 15 sebab adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban dari yang perlu ini adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami berarti Rasul-Rasul memang mengambil keputusan tapi mereka tidak mengambil keputusan sendiri ada roh kudus jadi otoritas diberikan kepada mereka untuk memutuskan tapi ada roh kudus yang mengarahkan dan menuntun mereka sehingga apa yang mereka ikat nanti atau apa yang mereka lepaskan nanti itu tidak bertentangan dengan yang Tuhan kehendaki karena itulah sekarang gini tadi saya bilang kemungkinan mungkinkah kalau para Rasul ikat di dunia ini ternyata tidak cocok dengan Tuhan mungkin kalau secara logika manusia tapi kalau ada roh kudus di dalam maka apa yang para Rasul ikat berdasarkan tuntunan roh kudus itu Tuhan setuju maka Tuhan juga ikat dan apa yang para Rasul lepaskan berdasarkan tuntunan roh kudus itu juga disetujui oleh surga oleh Tuhan maka Tuhan juga lepaskan maka ayat 19 itu apa yang kau ikat di dunia apa terikat di surga maksudnya surga setuju dengan keputusan para Rasul itu apa yang kau lepaskan di dunia sama terlepas di surga juga dengan kata lain maka sebenarnya roh kudus menuntun para Rasul sehingga apa yang mereka tetapkan untuk peraturan gereja itu setuju Tuhan setuju disana tidak bertentangan dengan ketetapan Tuhan ya Albert Barnes ketika Yesus memberikan kuasa ini kepada para Rasul dia memaksudkan bahwa apapun yang mereka larang di dalam gereja harus memiliki otoritas ilahi apapun yang mereka izinkan atau perintahkan juga harus memiliki otoritas ilahi yaitu harus diikat atau dilepaskan di dalam surga atau memenuhi persetujuan Allah Gil maksud dari perkataan ini adalah bahwa Petrus dan juga Rasul-Rasul lain diberi kuasa olehnya dan diarahkan oleh roh kudusnya agar apapun yang mereka ikat yaitu yang mereka nyatakan terlarang dan tidak sah harus demikian dan apapun yang mereka lepaskan yaitu yang mereka menyatakan sah dan bebas untuk digunakan harus demikian dan dengan demikian mereka mengikat beberapa hal yang sebelumnya tidak mereka ikat dan melepaskan beberapa hal yang sebelumnya tidak mereka lepaskan karena itulah berbagai macam perintah dan larangan dari para Rasul akhirnya dicatat dalam seluruh kitab suci harus dianggap sebagai kehendak Tuhan sekalipun Yesus waktu di dunia ini tidak pernah mengajarkan hal itu oke ngerti ya sekarang keempat mari kita lihat bagaimana perkataan Yesus ini digenapi penggenapan dari perkataan Yesus ini nah setelah Yesus naik ke surga seperti saya bilang tadi dia tidak membuat peraturan-peraturan banyak sekarang gereja sudah berjalan otoritas diberikan pada rasul dan rasul-rasul harus menetapkan apa yang boleh apa yang tidak boleh nah saya hanya ada banyak contoh saya hanya mau berikan beberapa contoh saja bagaimana otoritas ini diterapkan di dalam gereja pertama dalam persoalan sunat kita tahu bahwa praktik sunat itu sangat penting bagi orang Yahudi karena itu adalah tanda perjanjian antara Allah dan Abraham nenek moyang orang Israel kejadian 17 ayat 10 inilah perjanjianku yang harus kamu pegang perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus di sunat nanti kalau baca semua umur 8 tahun sudah harus di sunat itu tanda perjanjian metrai sama seperti kalau kita bikin MOU tanda tangan cap dulunya capnya pakai cincinnya raja cap itu resmi sah nah tanda perjanjian antara Abraham dan seluruh keturunannya dengan Allah tandanya sunat maka orang Yahudi harus sunat kalau sampai ada orang Yahudi yang secara sengaja menghindari upacara sunat itu hukumannya bisa mati dan Musa pernah mau dibunuh oleh Tuhan gara-gara lalai dalam hal ini lihat keluaran 4 tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya lalu Sipura mengambil pisau batu dipotongnya kulit katan anaknya kemudian diseduhnya dengan kulit itu di kaki Musa sambil berkata sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah kata Sipura waktu itu karena mengingat sunat itu jadi rupanya Musa melalaikan sunat anaknya Tuhan berikhtiar membunuh dia maka ini hukum wajib sekali karena itu Tuhan Yesus pun waktu lahir ke bumi dia ada di dalam agama Yahudi maka Tuhan Yesus pun juga wajib disunat Lukas 2 ayat 21 dan ketika genap 8 hari dia harus disunatkan dia diberi nama Yesus di dalam kalangan Yahudi pemberian nama itu pada saat disunat waktu disunat kasih nama nah berarti sunat itu wajib wajib hukumnya keras sekali aturan itu tapi saudara dan seandainya ada orang di luar orang Yahudi mau masuk agama Yahudi wajib sunat wajib sunat tapi di kisah Rasul pasal 15 tadi coba kita lihat kembali ad 1 beberapa orang datang dari Judea ke Antioquia mengajarkan kepada saudara-saudara disitu jikalau kamu tidak disunat menurut adat istri yang diwariskan oleh Musa kamu tidak dapat diselamatkan karena itulah mereka menuntut harus sunat ayat 5 lagi orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa ini tuntutan sekarang lihatlah bagaimana para Rasul memutuskan maka bersidanglah Rasul-Rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka hai saudara-saudara kamu tahu bahwa telah sejak semula alam memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita injil dan menjadi percaya dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka sebab dia mengaruniakan roh kudus juga kepada mereka sama seperti kita dan dia sama sekali tidak mengadakan pembedaan antara kita dengan mereka maksudnya mereka ini orang non-Yahudi sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman kalau demikian mengapa kamu memcobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri dari jawaban Petrus ini Petrus setuju orang non-Yahudi sunat atau tidak? ya tidak ya mengapa kamu memcobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu semua hukum Musa kamu taruh di atas mereka padahal nenek moyang kita saya tidak bisa pikul seluruh hukum Musa ini tuntutan sunat kata-kata Petrus secara implisit dia mengatakan bahwa orang non-Yahudi tidak perlu di sunat ayat 11 sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga jadi tidak ada urusan sunat dengan keselamatan ayat 19 sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah dengan kata lain orang mau percaya Yesus kamu tuntut sunat itu namanya memperberat beban mereka maka dibilang bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka lalu setelah itu Yaakobus bangun ayat 28 sebab adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban dari yang perlu ini dengan kata lain saudara-saudara kita bisa lihat sebenarnya persoalan kan persoalan sunat dan sidang para rasul keputusan para rasul dan roh kudus sunat bagi non-Yahudi tidak akan nah belakangan Paulus lebih menegaskan Paulus yang bawa persoalan ini kepada sidang Yerusalem belakangan Paulus menegaskan Galatia pasal 5 sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu jikalau kamu menyunatkan dirimu Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus hal bersunat tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti hanya iman yang bekerja oleh kasih pasal 6 ayat 15 sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya tetapi menjadi ciptaan baru itu yang ada arti 1 Korintus 7 kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat maksudnya lu orang Yahudi janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat janganlah ia mau bersunat sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting yang penting adalah menaati hukum Allah kalau begitu sekarang di dalam hal bersunat wajib dilakukan oleh orang Yahudi tapi ternyata bagi para rasul tidak perlu dilakukan dan kalau kamu berhubungan dengan masalah keselamatan kamu pikir sunat supaya diselamatkan tidak boleh kalau kamu sunat diselamatkan Kristus tidak berguna bagimu kalau begitu para rasul dalam hubungan dengan keselamatan dan sunat mereka telah mengikat hukum sunat begitu para rasul ikat hukum sunat karena itu juga keputusan roh kudus maka Tuhan di surga setuju maka yang terikat di bumi terikat di surga jelas ya karena itu kalau saudara berpikir untuk selamat harus sunat tidak boleh kalau mau sunat demi kesehatan silakan kalau sunat tidak ada urusan yang keselamatan silakan tapi kalau demi keselamatan tidak boleh itu diikat dan kalau saudara ikut khutbah saya yang lalu infant baptism nanti praktek sunat digantikan dengan baptisan maka disunat yang disunatkan cuma laki-laki perempuan tidak tapi dalam baptisan baik laki maupun perempuan semua dibaptis yang disunat anak umur delapan hari itu menjadi dasar bagi baptisan untuk anak-anak juga ya berarti hukum sunat telah diikat oleh para rasul dan terikat di surga sekarang kedua contoh kedua persoalan makanan halal haram kita tahu perjanjian lama ketat melarang orang Israel makan makanan haram sejumlah makanan sejumlah binatang tidak boleh dimakan sudah baca sendiri di imamat pasal 11 itu daftarnya panjang termasuk tidak boleh makan darah ya ulangan 12 23 tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya sebab darah ialah nyawa maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging nah boleh makan darah bahkan orang yang makan darah diancam hukuman mati imamat 17 10 setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya ada yang suka makan darah ya binasalah engkau dengan darahmu ya nah itu hukum hukum termasuk hukum seremonial tapi ternyata dalam pembahasan tentang konteks hukum hukum seremonial tiba-tiba Rasul Paulus mengatakan Efesius 2.15 dengan matinya sebagai manusia dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dia membatalkan sekarang saya menggok sedikit kenapa di dalam perjanjian lama dilarang makan darah karena Alkitab bilang darah nyawa ada dalam darah itu bukan berarti betul-betul nyawa ada di dalam darah karena kalau nyawa ada di dalam darah waktu kamu donor darah itu namanya donor nyawa waktu kamu gula darah nyawamu manis waktu kamu darah tinggi nyawa tinggi begitu bukan nyawa ada dalam darah itu artinya kehidupan ada dalam darah makanya orang kalau darah sampai tumpah habis mati itu maksudnya nah berarti darah itu bicara soal hidup nah upah dosa kan maut mati jadi misalnya nenek berdosa maka nenek harus mati maka mati itu sama dengan pencurahan darah maka darah nenek harus dicurahkan sebagai upah dosa tapi Tuhan sudah menyediakan pengganti buat nenek tidak perlu darah nenek yang dicurahkan perwakilannya saja yaitu domba atau kambing karena itulah maka kambing atau domba itu perlu disemli darahnya dicurahkan jangan kata lain nyawanya kambing domba dicurahkan ganti nyawanya nenek lalu nyawa atau darah itu diberikan pada siapa? pada Tuhan karena dosa kepada Tuhan Tuhan yang hukum mati maka darah itu diberikan pada Tuhan maka darah binatang itu adalah pengganti darah manusia nyawa manusia dan itu wajib diberikan kepada Allah maka lu manusia biasa tidak boleh makan darah itu bagiannya Tuhan lu ambil darah lu mati dari Tuhan paham? tapi ternyata setelah Tuhan Yesus datang rupanya darah kambing domba itu kan hanya wayangan eh ternyata semua merujuk kepada darah Yesus darah Yesus itu yang suci murni itu ternyata begitu sempurna sampai-sampai kalau kambing domba di persiapan dikorbankan tiap tahun Yesus anak domba Allah cukup satu kali berkorban selama-lamanya maka begitu Yesus sudah berkorban darah anak domba Allah telah diterima di hadapan Allah maka Allah tak perlu darah binatang lagi kalau Allah tidak perlu darah binatang lagi lu mau makan darah? silahkan ya kan? tidak ada urusan lagi karena itu bukan milik Allah lagi Allah telah menerima darah Kristus maka darah binatang tidak perjanjian lama Allah menerima darah binatang makanya lu tidak boleh karena itulah Paulus bilang dengan matinya sebagai manusia dia membatalkan hukum Taurat hukum-hukum seremonial itu maka persoalan-persoalan makan halal haram dan sebagainya itu sudah ditiadakan sekarang lihat kolose 2 16-17 karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman semua itu hanya bayangan yang harus datang sedang wujudnya ialah Kristus apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus bebas dari roh dunia mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini jangan jama ini jangan kecap itu jangan sentuh ini semua itu mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah ajaran manusia saja di Roma 14 aku tahu dan yakin bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada sesuatu yang najis dari diri sendiri hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis bagi orang itulah sesuatu itu najis sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman tapi soal kebenaran damai senja tersuka cita oleh roh kudus Paulus juga kritik orang yang melarang orang makan makanan tertentu 1 Timotis 4 tapi roh dengan tegas menyatakan bahwa di waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka mereka itu melarang orang kawin melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran karena semua diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan syukur sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa Petrus pada waktu mau pergi ke rumah Cornelius orang non-Yahudi kan hukumnya tak boleh orang Yahudi masuk rumah orang non-Yahudi jadi Petrus juga agak canggung bagaimana dia bisa pergi ke rumah orang non-Yahudi tapi untuk meyakinkan Petrus Tuhan kasih penglihatan kisah 10 keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yopi kira-kira pukul 12 tengah hari naiklah Petrus ke rumah untuk berdoa dia merasa lapar dan ingin makan tapi sementara makanan disediakan tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat binatang menyalar dan burung kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata bangunlah hai Petrus sembeli dan makanlah tapi Petrus menjawab tidak Tuhan tidak sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram hal ini terjadi sampai tiga kali dan segera sesudah itu terangkarlah benda itu ke langit ini arti utamanya adalah jangan kau haram dengan orang non Yahudi seperti Corelius pergi tapi kenapa contoh yang dipakai ini soal binatang makan halal haram ini dapat dijadikan dasar bahwa memang seperti yang dikatakan oleh Paulus dilengkapi oleh pengalaman Petrus maka kelihatannya hukum makanan halal haram itu sudah tidak berlaku maka dengan kata lain hukum sunnah tadi diikat terikat terikat di surga dan hukum makanan haram dilepaskan dan terlepas di surga itulah sebabnya kenapa orang Kristen RW kita hajar ya seibabi kita hajar saja ya bahkan kita bisa bikin variasi-variasi daging kucing bumbu RW kita kebas ingat ya kalau tidak makan juga tidak apa-apa ini bukan wajib makan boleh tidak makan alasan kesehatan alasan kengerian ya terserah tapi jangan alasan takut dosa tidak hukum makanan haram ini telah dilepaskan oleh para rasul karena itu dalam tuntunan roh kudus maka di surga pun terlepas tapi ada orang yang anti makan darah mereka bilang di dalam perjanjian baru pun masih ada larangan makan darah contoh kisah 15 tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari daging binatang yang mati di cikik dan dari darah kamu harus menjauhkan diri dari darah kisah 21 mereka harus menjauhkan diri dari darah kalau begitu masih ada larangan tidak konteks harus dipahami itu yang kisah 15 tadi orang Yahudi Kristen yang ketat dengan segala makam hukum tiba-tiba bertemu dengan orang non-Kristen yang tidak tahu hukum taurat mereka ketemu di gereja maka jadi masalah menurut orang Yahudi kamu non-Yahudi harus sunat sementara itu orang Yahudi makan saja seadanya termasuk makan darah dan itu membuat orang Yahudi yang melihat itu tersandung akhirnya dibawa ke sidang Yerusalem maka di sidang Yerusalem itu diputuskan eh untuk orang Yahudi jangan lagi tanggungkan beban ini kepada orang non-Yahudi gak usah pakai acara sunat-sunat dan hukum Musa tapi khusus untuk orang non-Yahudi ada pesan kamu harus menyauhkan diri dari makanan yang tercekik dan juga dari darah mengapa? bukan karena makan darah itu dosa bukan hanya maksudnya toleransilah dengan saudaramu di dalam gereja yang Yahudi karena biarpun mereka sudah Kristen tapi mereka itu Yahudi dan aturan Musa itu tentang hukum halal haram itu selalu dibacakan setiap saat ayat 21 sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan sampai sekarang hukum dibacakan di tiap-tiap hari sabat di rumah ibadah jadi kalau mereka jijik dengan darah terus kamu sebagai saudara seiman makan seadanya saja kan kamu mengganggu saudaramu jadi toleransilah ini sama seperti kalau saya tahu-tahu dapat kunjungan dari teman-teman muslim 10 orang lalu saya mau ajak mereka makan ajak kemana bambu kuning tidak saya ajaklah makan yang lain-lain bukan berarti saya makan di bambu kuning salah bukan berarti makan daging babi berdosa tidak tapi kan konteksnya ini orang-orang yang melihat itu haram ya sudah saya toleransi dengan mereka jangan ke bambu kuning jadi orang non-Yahudi harap tahan diri memang tidak dosa makan darah tapi kalau kebebasanmu makan darah menjadi batu sandungan bagi saudaramu kamu tidak buat baik tapi kalau kamu tahan diri tidak makan saudaramu tenang kamu berbuat baik kisah 15 ayat 29 kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dari darah dari daging binatang yang masih dicekik dan dari perjabulan jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal itu kamu berbuat baik sekian selamat ini surat jadi ini surat toleransi bukan aturan tapi mau aturan sesungguhnya hukum makanan haram telah dilepaskan dan terlepas di surga lewati saja beberapa kutipan itu mungkin akan kepanjangan nah sekarang saya berikan contoh lain contoh ketiga dalam hal hari raya hari raya Yahudi orang Yahudi punya banyak hari raya dan nyaris di semua hari raya itu harus ada kurban potong gambing potong domba kurban apakah orang Kristen masih boleh ikut perayaan-perayaan mereka itu ingat ya di hari raya itu mereka potong korban untuk menyebus dosa mereka dengan mengandalkan darah binatang itu sementara kita orang Kristen darah Kristen sudah menyucikan kita dan kita tidak perlu darah korban itu masihkah orang Kristen perlu terlibat dalam semua hari raya hari raya Yahudi itu ada kelompok bilang harus karena kita orang Yahudi Paulus bilang di kolose 2 16-17 karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai hari raya mengenai bulan baru ataupun hari sabat semua itu hanya bayangan dari apa yang harus datang sedang wujudnya Kristus kalau Kristus sudah datang kenapa kamu balik tidak usah ikut perayaan-perayaan mereka yang masih bersifat gambaran atau bayangan kita sudah punya realita jangan mundur ke bayangan dulu perayaan-perayaan jadi wajib ikut tapi sekarang tidak boleh ikut kalau begitu dalam urusan dengan hukum-hukum hari raya Yahudi para rasul telah mengikat atau melepaskan mengikat atau melepaskan hari raya Yahudi itu diizinkan atau dilarang jangan ikut lagi itu bayangan jangan ikut lagi itu kan larangan kalau larangan artinya mengikat dan itu terikat di surga makanya itu sudah diikat tapi anehnya sekarang ada orang-orang yang mau keibranian Natal tidak mau rayakan tapi hari raya Yahudi mereka rayakan semua kalau mereka tidak tahu termasuk ada orang-orang Kristen yang mendukung pembangunan baik alatiga di Israel sana itu pernah ada orang pendeta datang kuat di sini bukan di gereja di kupang sini lalu kumpul-kumpul sumbangan bangun baik alatiga itu orang Kristen tidak mengerti karena baik alatiga itu kan tiga bagian pelatarannya ruang kudus ruang maha kudus di ruang maha kudus itu ada tirai yang pada waktu Yesus mati tirai baik alatiga itu artinya ruang maha kudus tempat alat tertutup dengan tirai artinya jalan kepada alat masih tertutup tapi begitu Yesus mati tirai baik alatiga terbelah artinya jalan kepada alat sudah terbuka kalau sekarang orang Yahudi bangun baik alat kira-kira mereka pasang kembali itu tidak itu tidak pasang kan apa yang Tuhan Yesus sudah robek kau pasang kembali dan didukung oleh orang Kristen benar-benar tolol itu ya kalau baik alat didirikan apakah orang Yahudi kembali bikin sistem korban domba ya kamu dukung kamu dukung kamu bodoh itu bayangan kenapa harus kembali ke bayangan sementara realitas sudah kamu terima maka dalam hal hari raya hari raya Yahudi dengan semua sistem korbannya ikat terikat di surga dalam hal contoh berikut dalam hal keimaman orang Yahudi punya imam imam besar itu perantara antara Allah dan manusia umat tidak bisa langsung pada Allah harus melalui perantara imam tapi penulis surat Ibrani mengatakan Yesus Kristus itu imam besar kita di Ibrani 4 14-15 kita sekarang mempunyai imam besar agung yaitu Yesus di akhir ayat 15 tidak berbuat dosa pasal 7 26-27 imam besar yang demikian yang kita perlukan yang salah tanpa salah tanpa noda terpisah dari orang berdosa tidak seperti imam besar lain imam itu perantara Yesus telah naik ke surga jadi imam besar bagi kita dan ada berapa imam 1 Timotius 2-5 karena Allah itu Esa Esa pula dia yang menjadi pengantara Esa pula dia yang menjadi imam jadi imam hanya satu maka tidak boleh ada imam manusia lagi sekarang maka omongannya yang bilang suami menjadi imam di dalam rumah tangga itu salah itu tidak ada orang Kristen bisa jadi imam imam kita satu saja itu Yesus Kristus maka tidak boleh ada jabatan imam di dalam gereja kalau begitu dulunya orang manusia bisa jadi imam tapi sekarang imam manusia tidak boleh hanya Yesus maka jabatan imam di diikat atau dilepaskan diikat dan terikat di surga bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah umat kesayangan Allah dalam status umat pilihan ulangan 7-6 sebab engkau lah umat yang kudus engkau lah yang dipilih oleh Tuhan keluaran 19-6 kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam bangsa yang kudus di luar Israel tidak ada yang namanya bangsa kudus di luar Israel tidak ada namanya kerajaan imam di luar Israel tidak ada namanya umat kudus tapi tiba-tiba Petrus bicara di 1 Petrus 2-9-10 untuk orang Kristen tapi kamu lah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya kamu yang dahulu bukan umat Allah tapi yang sekarang telah menjadi umatnya dulu umat Allah hanya Israel tapi sekarang semua kita adalah umat Allah berarti dalam status umat Allah dilepaskan dan terlepas di surga dan masih banyak contoh yang lain nah kalau begitu saudara-saudara semua contoh itu apakah Tuhan Yesus pernah mengajarkan semua itu di bumi tidak itu para rasul yang mengajarkannya tapi para rasul dengan pimpinan roh kudus dan otoritas Kristus menetapkannya melarangnya atau mengizinkannya mengikat atau melepaskannya dan demikian juga terikat dan terlepaskan di surga Albert Barnes aturan-aturan yang ditetapkan oleh mereka di dalam kisah para rasul dan surat-surat sehubungan dengan ajaran-ajaran juru selamat yang dicadat oleh para penginjil merupakan satu-satunya hukum yang mengikat orang Kristen sehubungan dengan tetanan gereja serta ritus-ritus dan upacara-upacara yang harus dilaksanakan di dalamnya sekarang terakhir penerapan bagi kita nah setelah kita mengerti semua ini apa artinya apa pentingnya kita memahami bahwa kata-kata Yesus kepada para murid dilihat dari maknanya adalah pemberian otoritas dari Yesus berlaku bagi khusus bagi para rasul dan mereka yang dipakai untuk menulis kitab suci dan Tuhan Yesus di bumi tidak mengajarkan banyak hal tapi diajarkan oleh para rasul karena itu saudara maka kita tidak boleh merasa dan membuat pembedaan antara apa yang dikatakan Yesus dan apa yang dikatakan rasul-rasul seolah-olah yang dikatakan Yesus nilainya lebih tinggi dari yang dikatakan rasul tidak boleh atau mengatakan bahwa pernyataan Yesus KW1 sedangkan pernyataan rasul dan penulis kitab suci KW2 tidak boleh semua yang ditulis di dalam Alkitab baik dari mulut Yesus langsung maupun dari ajaran para rasul harus dianggap setara sebagai firman Allah karena biarpun tidak diucapkan Yesus langsung otoritas surga ada tambah roh kudus dan sama yang terikat di bumi terikat di surga terlepas di bumi terlepas di surga karena itu juga jangan percaya segala omong kosong orang yang menuduh para rasul ajarannya beda dengan Yesus terutama Paulus kalau sudah lihat beberapa gambar ini yang saya berikan ini ya ada muanlaf itu iranihandono Paulus perombak ajaran Yesus Paulus penyesat dan merubah ajaran Yesus dari sinar Islam Paulus yang selewengkan ajaran Yesus dan mencipta Kristus ini tuduhan tuduhan bahwa ajaran mereka beda salah satunya Yesus sendiri disunat tapi Paulus melarang sunat berarti Paulus telah menyalahkan ajaran Kristen ya itu kebodohan karena mereka tidak belajar dan itu muanlaf-muanlaf itu merasa lebih pintar dari kita yang tiap hari belajar ini Alkitab itu yang membuat aku gigi asam kita belajar ini firman Tuhan setiap hari mereka perlu di Kristen juga bukan apa-apa tiba-tiba pergi jadi muanlaf merasa diri paling hebat dan mau ajar kita tentang Alkitab kita kawan jangan ajar ikan berenang nah begitu nah ini tuduhan-tuduhan bodoh mereka hanya melihat oh Tuhan Yesus disunat lalu ada ajaran disunat mereka tidak sadar otoritas sudah diberikan roh kudus sudah diberikan dan apa yang diikat disini terikat di surga apa yang dilepaskan disini dilepaskan di surga mereka menuduh Paulus seperti itu tapi coba mari lihat apa yang dikatakan Paulus 1 kuritu 11 ayat 23 sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Galatia 1 sebab aku menegaskan kepada musuh dan saudaraku bahwa injil yang kuberitakan itu bukan injil manusia karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku tapi aku menerimanya oleh penyataan wahyu Yesus Kristus ya kok tentang lu jadi lu omong sendiri mungkin orang menuduh Paulus begitu tapi ingat Paulus sejaman dengan Petrus dan rasul-rasul yang lain dan dalam hal sunat Paulus yang bawa masalahnya ke sidang Yerusalem rasul-rasul seperti Petrus Yakub semua rasul sidang menetapkan orang Yahudi tidak perlu sunat lagi dan Paulus melanjutkan dalam surat-suratnya berarti Paulus tidak sendiri sama dengan rasul-rasul yang lain sama dengan roh kudus tapi kalau kita mau meragukan Paulus ingat masih ada Petrus dan Petrus bilang apa Petrus bersaksi tentang Paulus 2 Petrus 3 15 Paulus saudara kita yang dikasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya di dalam TSI Paulus saudara kita yang terkasih juga menuliskan hal serupa kepada kalian sesuai dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya berarti Petrus memberi kesaksian kalau Paulus ini penyesat tidak mungkin Petrus omong begini pada dia kesaksian Petrus tentang Paulus menunjukkan bahwa Petrus dan Paulus semua seragam di dalam ajarannya pada akhirnya Tuhan Yesus memang tidak meninggalkan banyak ajaran tapi Jakobus Petrus rasul-rasul yang lain penulis-penulis kitab suci memberikan hal-hal baru yang diberikan roh kudus pada mereka dan tertulislah kitab suci maka inti dari semuanya sebagaimana dikatakan 2 Timotius 3.16 segala tulisan diilhamkan Allah kalau begitu yakinlah dan percayalah seluruh alkitab siapapun yang tulis siapapun yang katakan kalau itu masuk ke dalam kitab suci maka itu adalah firman Allah bacalah pelajarilah dan lakukanlah dalam hidup kita setiap hari Tuhan memberkati kita amin Tuhan terima kasih untuk firman mu pelajaran kami belajar mungkin hal yang sulit tapi kami mengucap syukur karena Tuhan membuka pengertian bagi kami dan ajar kami untuk menghargai setiap isi kitab suci siapapun yang mengatakannya Tuhan sendiri atau para rasul atau para penulis kitab suci kami percaya semuanya sama di sorga dan di bumi terikat di bumi terikat di sorga terlepas di bumi terlepas di surga dan kami mengakui semuanya sebagai firman Allah yang diilhamkan oleh Allah dalam nama Yesus kami berdoa Amin selamat menikmati